Halo guys, kali ini kita bahas mengenai kunci untuk roda atau kunci laknat ya Merknya, seingat saya ini merek Ken Master Saya dulu beli di awal-awal tahun 2007 Ya, beli di Giant atau di Hypermart, saya agak lupa Dia bisa dipanjangkan seperti ini Kemudian mempunyai satu mata sok saja yang bisa dipolak-palik Menjadi ukuran 21 dan ukuran 19 Seperti apa? Simak di video kali ini Dukung channel ini dengan like, share, dan subscribe ya guys Oke, ini adalah kunci Ken Master untuk kunci roda teleskopik Dia modelnya seperti ini, hanya satu posisi saja ya Panjang atau pendek Pendek untuk memudahkan penyimpanan Supaya praktis, panjang untuk mendapatkan leverage Kemudian dia sebenarnya seperti kunci L Tapi bentuknya tidak terlalu siku ya Jadi ada sudutnya 28,5 cm Kalau sampai belokan sini dia di 32 cm Sedangkan untuk belokannya ini di Dagangnya dari karet seperti ini Ya, cukup bertahan ya Ini 2007 berarti 17 tahun ya 17 tahun ini usianya Sudah berkaratan seperti ini karena bahannya karbon steel Seperti yang tertulis disini ya Karbon steel ini sudah berkarat ya Karbon steel Disini ada ukuran 19 mm Sudah kemakan karat juga Dan 21 mm Kenapa bisa bolak-balik? Karena bagian square-nya ini Agak menjorok di dalam Jadi lubangnya bisa Di tengah-tengah Kepegang oleh sini Ya, kelihatan disini sudah bekas pemakaian cukup ini ya Banyak karat dan ternyata bopeng-bopeng juga Ini untuk yang 21 cukup dalam Tapi untuk bagian 19-nya itu agak jangkal 53 mm Diameter bagian 21-nya di 29,7 Bagian 19-nya di 28,1 Keprecisian bagian 19-nya di 19,6 Parah ya 19,6 Ya, 19,6 ya 19,6 Untuk yang sisi 21-nya 21,6 21,5 21,5 Kita lihat Ya, 21,5 Untuk bagian kedalamannya Untuk yang kunci 19 Sampai dengan ini ya Bagian square-nya sini Di 13,4 Mili Tidak begitu deep ya Sedangkan yang ini Untuk yang bagian 21 milinya Kita ukur Di 20,9 mili Ide-nya cukup menarik sebenarnya Bisa bolak-balik Dalam satu soket Sehingga praktis Sayang untuk bagian 19-nya ini kurang deep Nanti saya demukan kenapa kok kurang deep-nya Kemudian untuk ketebalannya Di 3,9 2,9 Yang bagian tipisnya Untuk 21 di 4,5 Bagian ujung tipisnya sini di 3,0 Untuk square-nya setengah Setengahin ya 12,5 cm Untuk shaft-nya 15,5 15,4 Untuk bagian pipanya 20,8 Kalau dipanjangan gini Menjadi 47,5 cm Cukup seret ya Kalau dia pendek Di 32,5 cm Soketnya 154 gram Punctunya ya Supaya Tidak ngandel 805 gram Untuk harga sendiri Ini harganya dulu Saya beli murah ya Kalau nggak salah 60 ribu Padahal itu di toko Supermarket ya Kalau ke toko Yang memang khusus Jual alat-alat Harusnya lebih murah Dan waktu lalu Belum ada Online shop Jadi harga masih Relatif mahal Nah ini Kalau kita lihat Sama-sama Tujil L Kita bandingkan Dengan stang L Biasa ya Ini benar-benar 70 Apa 90 derajat Sedangkan yang ini Ada sudutnya Sudut ini Ada kalanya Untuk roda ya Untuk roda memang Akan lebih enak Karena saat dia miring Itu Ada kalanya Roda itu Lebih masuk daripada Bodi mobil ya Sehingga Kalau dia miring Maka gagangnya ini Akan menjauh Dari bodi mobil Tidak kena Ke bodi mobil Sedangkan Kalau yang 90 derajat Ini Ada kalanya Akan Kena ke bodi mobil Sehingga Mungkin aja Kita perlu extension Kalau memang Nggak mau Kena bodi mobil Dibandingkan Dengan speaker bar Juga sama Cuma dia Lebih fleksibel Jadi bisa aja Kita gunakan Seperti ini Tapi kalau ini Pasti pakai extension Karena Terlalu mepet ya Kecuali kalau Mungkin pakai Deep socket Ada kalanya Bisa juga Sehingga Dia lebih Menjauh ya Dari bidangnya Kemudian untuk Soketnya sendiri Ini socket drive setengah Jadi sama Seperti socket yang lain Sehingga bisa Kita gunakan Ini Nah Untuk yang Dari 19 mili ini Nggak bisa masuk Tapi kalau yang Dari 21 mili Gini Ini bisa masuk Saya rasa Karena mungkin Sudah Deformasi Saya coba Dengan semua extension Yang saya punya Dua ini Nggak bisa masuk Tapi kalau yang Dari sini Bisa masuk Bisa masuk Yang sini Saya coba Paksa-paksa juga Nggak bisa masuk Di keempat sisinya Kemudian untuk Nambah leverage Nah kalau yang ini Bisa langsung Karena teleskopik Bisa langsung dipanjangkan Sedangkan yang ini Sudah cukup panjang Tapi kalau memang Kurang panjang Kita bisa tambahkan Pita seperti ini Untuk yang Stang L Ini karena bagian Disininya adalah Drive setengah Bisa saja Kalau kita punya Beberapa extension Bisa kita Tambah-tambahi ya Makin panjang extension Bisa kita tambah-tambahkan Sehingga Panjangnya juga Akan makin panjang Dulu saya pikir Dengan punya ini Saya juga bisa Gunakan untuk kerja Memang benar Bisa untuk kerja Tapi kalau untuk Selain laknat Itu justru Lebih enak Yang sudut 90 derajat Gini Karena waktu kita Kerja di bagian dalam Kalau terlalu melebar Gini itu Malah akan Makin mentok Makin masuk ke dalam Sedangkan kalau yang 90 derajat Benar-benar lebih mudah Untuk kita atur Jadi sudut ini Menurut saya Hanya cocok Untuk laknat mobil Sedangkan untuk Diluar laknat mobil Lebih baik Menggunakan yang Sudut 90 derajat Ini adalah Laknat Aireo Ukurannya 19 mili Ini ukuran 19 mili Jadi pas Di sini Dan ini juga Punya bagian 19 mili Sehingga cukup Pas di sini Dan spellennya Memang cukup banyak Seperti yang sudah Kita ukur tadi Kita bisa Tancapkan seperti ini Kemudian Kita bisa Lakukan Pengencangan Seperti ini Atau pengendoran Nah karena dia spellennya Banyak Waktu kita apply Dia terlalu banyak goyang Sehingga Cukup melukai Dari beber Velgnya Seperti terlihat Di sini Di sini ada Bagian dari Matgatnya Yang lebih Lebar dari Ban mobil Sehingga Dengan sudut Seperti ini Maka akan Menjauh dari Mobil Sehingga Memudahkan Untuk kita Melakukan Pengencangan Berbeda dengan Yang sudut 90 derajat Seperti ini Kebetulan Tidak bisa Saya masuk Nah ini karena Soket saya Panjang Sehingga bisa Lebih menjauh Dari sini Tapi misal kita Menggunakan soket Yang lebih pendek Nah Ini sudah mulai Terlalu mepet Dan lengkungan Mobil ini Ada kalahnya Juga Nah contoh Seperti ini Ini Sudah Kena ya Kena ke bodi Mobil Ini kalau gak hati-hati Justru akan Menggores Bodi Mobil Sehingga Seperti yang saya Bilang tadi Lebih enak Yang ada Sudutnya Seperti ini Sayangnya Untuk soketnya Yang terlalu Kendor Itu kurang Enak Sedangkan Kalau kita Pakai Flexible Handle Gini Meskipun Menggunakan Soket yang Kecil Nah itu Bisa Kena ya Tapi kalau kita Panjangkan Dan karena dia Flexible Kita bisa Atur Sudutnya Supaya tidak Mengenai Ke bodi Moping Sedangkan Kalau menggunakan Ini Tadi karena Kena Mungkin Bisa kita Panjangkan Menggunakan Extension Seperti ini Sehingga Nantinya Akan lebih free Atau Kalau memang Butuhkan Bisa menggunakan Deep socket Itu tentu Akan menambah Jarak Ya Ada tambahan Jarak Seperti ini Lebih enak Flexible handle Kalau menurut saya Karena Cukup satu alat saja Kita bisa Artikulasi Supaya posisinya Yang enak Buat kita Karena Lebih fleksibel Cuman Kalau pun Misal Dihadapkan Pada pilihan Lebih dari 90 derajat Saya tetap Lebih senang Yang 90 derajat Karena Ini tadi 19 mili Di bagian depan Cukup oke Tapi kebetulan Lakrat yang ini Itu Yang saya punya Lebih panjang Daripada yang tadi Jadi Ketinggian dari Lakratnya Berbeda Pada kondisi Seperti ini Ternyata Karena dia Terlalu dangkal Itu Kebentur Juluan oleh Tongolannya Ini Sehingga dia Cuman Megangnya Makin dikit Rentan Untuk Slag Jadi Cuman Kepegang Dikit Aja Beda Dengan Meskipun Ini Sielo Soket Atau Soket Pendek Dia Lebih Megang Nah Itu Jadi Lebih Megang Kita Jadi Lebih Pede Tidak Takut Slag Di Lakratnya Atau Melukai Velgnya Bahkan Menemui Lakrat Seperti ini Ini Adalah Kunci Bawaan Dari Aireo Itu Masih Bisa Masuk Dan Megangnya Lebih Oke Dibandingkan Menggunakan Kunci Roda Canmaster Ini Kemudian Yang Kita Perhatikan Untuk Kunci Roda Aireo Ini Juga Punya Sudut Yang Sama Seperti Canmaster Ini Karena Memang Dikhususkan Untuk Roda Sehingga Dia Potus Sudut Supaya Menjauh Dari Bodi Mobil Ini Adalah Stang Bawaan Dari Avanza Beda Ukuran Dengan Ini 19 Sedangkan Ini 21 Kalau Kita Lihat Dia Juga Sama Mempunyai Sudut Yang Sama Untuk Menghindarkan Gagang Kebentur Dengan Bodi Mobil Kelemahannya Karena Dia Pendek Jadi Mungkin Leveragenya Kurang Kalau Ada Seharusnya Kalau Kita Melakukan Pengencangan Secara Benar Tidak Sampai Dijan Dijan Jarang Sekali Sampai Membutuhkan Pemanjang Jadi Kalau Ini Di Aereus Torsi 85 Biasanya Seperti Ini Sudah Cukup Kuat Saya Untuk Membuka Tanpa Perlu Harus Memberikan Pemanjang Demikian Juga Dengan Di Avanza Kalau Sampai Dipanjang Dan Harus Dijan Untuk Membuka Berarti Ada Untuk Yang Lactat Avanza Ini Tidak Menjadi Satu Kendala Ya Karena Dia Lubangnya Cukup Besar Mungkin Masih Cukup Aman Dibanding Di Aereo Tadi Tapi Tetap Dia Spelling Terlalu Banyak Sehingga Rentan Juga Menggores Wadah Velg Ataupun Kuatnya Lama Lama Bagian Ujung Ujung Dari Lactat Semakin Rusak Sehingga Untuk Soket Ini Kesimpulan Saya Kurang Begitu Baik Lebih Baik Kita Pakai Soket Atau Soket Yang Kualitas Lebih Oke Karena Dia Cukup Panjang Itu Memudahkan Kita Untuk Membuka Karena Lactat Kita Coba Ringan Saja Karena Panjang Tapi Untuk Pengencangan Misal Kita Dijalan Tidak Bawa Kunci Torsi Saran Saya Untuk Pengencangan Jangan Dipanjang Supaya Tidak Over Torsi Seperti Situ Saja Tidak Perlu Dijenjak Kalaupun Kita Boto Agak Cret Kita Bisa Pukul Bagian Sini Menggunakan Panjang Itu Sudah Cukup Oke Apakah Rekomendasi Kalau Buat Saya Kurang Merekomendasikan Menurut Saya Lebih Baik Mempunyai Kunci L Seperti Ini Dengan Soket Biasa Itu Jauh Lebih Banyak Gunanya Dan Lebih Baik Kualitas Atau Bila Memungkinkan Bisa Juga Menggunakan Demikian Terima Kasih Tinggalkan Comment Like Share Dan Subscribe